Saudara beralih ke informasi lain, pengadilan negeri Stabat memfonis bebas mantan Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin angin pada Senin sore. Dia terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus rehabilitasi narkoba. Pengadilan negeri Stabat memfonis bebas mantan Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin angin Senin sore. Dalam putusannya, Hakim menilai terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022. Jaksa sebelumnya menuntut mantan Bupati Langkat itu dengan hukuman penjara 14 tahun, denda 500 juta, dan biaya restitusi sekitar 2,3 miliar rupiah. Dua, mempunyai terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Tiga, memulihkan hak-hak terbukti dalam kemampuan, kemampuan, kemampuan dan hakkan mata pertambah terbatas. Empat, menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima. Lima, menetapkan para yang diberubah, dua buah catpul dan angguran sampai dengan satu buah kursi panjang yang terbuat dari kayu diri usahakan. Tanah dan beberapa pabrik dalam pasawi, PT Dewa Rencana Perangin Angin yang beralamat di kusup tiga karmoidah Raja Tengah, jadi Desa Raja Tengah, Kecapatan Kuala Kabupaten Angin, dikembalikan segera kepada terdakwa. Kenapa, menjadi menarang kepada terdakwa. Difonis bebas, Terbit Rencana Perangin Angin mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada Majelis Hakim yang menjalankan sidang. Terima kasih juga kepada Majelis Hakim yang memberikan keputusan bebas kepada saya karena itu memang patah persidangan sebenarnya itu semua. Banyak, terima kasih. Cocok kepada pengadilan setabat yang masih murni yang menjalankan tugasnya pada hari ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada media semua. Terima kasih. Sebelumnya, Jaksa menuntut Terbit 14 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, dan biaya restitusi sebesar 2,3 miliar lebih pada 11 korban atau ahli warisnya. Dalam dakwaan disebutkan, Terbit mendirikan tempat rehabilitasi narkoba sejak tahun 2010. Di tempat itu, pengurus kerangkeng menyuruh korbannya bekerja tanpa dibayar. Lalu juga terjadi penganyihayaan yang menyebabkan 4 orang penghuni kerangkeng meninggal dunia. Para pengelola di kerangkeng terbukti melakukan tindakan TPPO dan telah diponis 3 tahun pada tahun 2022. Atas ponis tersebut, Jaksa penuntut berencana mengajukan banding. Dedy Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara.